Intro Oke brai kembali lagi di channel saya campuradu99 Pada kesempatan di video kali ini saya akan mengasih tau Kalian trik bagaimana cara kita mengetahui pacar kita itu sering cetan dengan siapa saja Selain kita Nah pastinya kalian ingin mengetahuinya kan selain kalian pacarnya sendiri Oke kawan-kawan Saya sarankan simak video ini sampai dengan selesai agar kawan-kawan paham Nah disini langsung saja kita ke caranya ya Saya masuk ke aplikasi whatsapp saya untuk mencontohkannya Nah sebelumnya kawan-kawan jika sedang berduaan dengan pacarnya Pinjam saja hp pacarnya Untuk mengetahui isi chat yang sering dihubungi pacar kita sendiri Nah disini saya akan mencontohkannya Oke disini ada titik 3 sebelah kanan atas ini ya kawan-kawan Titik 3 kanan ini sebelah atas Nah disini kita klik saja Nah setelah itu disini ada 5 bagian Ini grup baru, siaran baru, whatsapp, web, pesan berbintang, setelan Nah disini kita pilih yang bagian setelan saja ya kawan-kawan bagian setelan Nah lalu kita klik Nah disini sudah masuk ke bagian ini Langsung saja kita masuk bacaan yang bagian kedua ya kawan-kawan Disini ada bacaannya cat Nah langsung kita klik saja Oke setelah itu disini Setelan cat, dicadangan cat, riwayat cat Nah kita masuk bagian paling bawah ya kawan-kawan Untuk mengetahui siapa saja yang sering dihubungi pacar kita sendiri Selain kita ya kawan-kawan Siapa saja selain kita yang dihubunginya Oke langsung kita masuk ke riwayat cat Nah setelah itu disini ada 4 bagian Export cat Arsipkan semua cat, bersihkan semua cat, hapus semua cat Oke disini kita masuk ke bagian yang pertama ya kawan-kawan Export cat Nah disini klik saja export cat Nah disini ada bacaannya ya kawan-kawan sering dihubungi Disini saya sering dihubungi itu Bro campuradu 99 padli SPI Nah tentunya pasti sangat gampang ya kawan-kawan Ingin mengetahui siapa saja yang sering chatan sama pacar kita Atau pacar kita yang sering chatan dengan orang lain Dan selain kita Oke kawan-kawan Mungkin di video kali ini sampai disini saja Semoga tutorial ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya